Intro Selamat petang, salam sejahtera isu hangat petang ini Panas Anwar bertanding di bagan datu kelawan Zahid Berita sepenuhnya Parti Gerakan Rakyat Malaysia Gerakan Perak mencadangkan Presiden Parti Keadilan Rakyat PKR Datuk Seri Anwar Ibrahim bertanding di kerusi Parlimen Bagan Datuk jika benar-benar mahu mencuba nasib di Perak pada pilihan raya umum ke-15 PRU-15 Naib Ketua Penerangan Gerakan Perak V Subramaniam berkata kerusi itu dilihat amat sesuai untuk Anwar kerana penyandangnya Presiden Amno Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi Menurutnya pengerusi PKR Perak Farhas Wafa Salvador Rizal Mubarak sendiri mengakui Kawasan Parlimen Bagan Datuk terlalu berat untuk beliau bertanding di situ Jika tanya pada saya kerusi yang sesuai Anwar perlu lawan di bagan datuk barulah buku bertemu ruas Sama-sama Presiden bertembung tentukan siapa lebih kuat bukannya lawan calon biasa Jadi kita lolokan Anwar bertanding di Perak Membawa masuk Top Gun seperti Anwar jelas memperlihatkan PKR tidak yakin dengan kekuatan mereka Di negeri ini katanya kepada pemberita ketika sidang akbar di pejabat Biro Perkhidmatan dan Aduan Awam Gerakan kawasan Buntong di sini pada Isnin Subramaniam berkata pelawaan untuk Anwar bertanding di Perak Sebenarnya sekadar mau mengukuhkan kedudukan parti itu sahaja Bukan untuk menjaga kepentingan rakyat Menurutnya jika benar PKR kuat di Perak Mereka tidak memerlukan nama besar bertanding di negeri ini Tetapi cukup sekadar sokongan rakyat untuk mengundi mereka Jelasnya rakyat perlu melihat situasi itu secara serius Agar mereka tidak lagi menjadi mangsa permainan politik untuk kepentingan parti di bawah Pakatan Harapan PH Sementara itu Subramaniam turut mencabar Farhas Awafa Salvador Untuk pertanding di kerusi Parlimen Tambun Menentang timbalan Presiden Parti Peribumi Bersatu Malaysia Bersatu Netusi Ahmad Faizal Azumu seperti yang dihasratkan Menurutnya jika pemimpin PKR itu berpendapat di calon yang mempunyai nama besar Beliau perlu bertemu dengan Ahmad Faizal di Tambun dan bukan memilih kawasan lain Pada 25 September lalu Farhas Awafa Salvador Mendedahkan PKR Perak memberi ruang kepada Presiden Parti itu Datuk Sri Anwar Ibrahim untuk bertanding pada salah satu kerusi Parlimen di negeri ini Pada pilihan raya umum akan datang Hasrat itu disampaikan sendiri pemimpin PKR Negeri bersama Ketua Ketua Cabang Ketika mesyuarat bersama Anwar baru-baru ini Berita penuh dari sinarharian.com dipetik dari image daily Sekian isu hangat petang ini Jangan lupa tekan butang subscribe dan tinggalkan komen anda Setiap komen anda amat lebih hargai Malaysia kita punya Kita jaga sama-sama cintai Malaysia ku Kita jumpa lagi Bye-bye Bye-bye Bye-bye